Kelas 9 kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 146 lagi yaitu teks ketiga, nah ini dia terjemahannya. Minggu kemarin orang tua saya dan saya pergi ke Bogor untuk menghabiskan akhir pekan kami. Kami pergi ke sana dengan mobil dan datang dan tiba di hotel jam 10 di pagi hari. Pada hari pertama kami pergi ke kebun Raya Bogor, kebunnya sangat besar. Saya menyewa sebuah sepeda untuk mengelilingi kebun tersebut. Setelah beberapa jam menghabiskan hari kami di kebun, kami pergi ke restoran yang terletak di tengah-tengah kebun untuk makan siang. Pada hari kedua kami pergi ke Taman Topi, tempatnya tidak terlalu jauh dari hotel. Kami memutuskan untuk berjalan kaki ke sana. Di sana ada beberapa bangunan dengan desainnya seperti topi yang besar. Itulah sebabnya disebut dengan Taman Topi. Kami mengambil beberapa foto di sana dan mencoba beberapa makanan lokal di tempat jajanan. Setelah kami makan siang, kami pergi kembali ke hotel. Setelah kami keluar dari hotel, kami pergi ke rumah di Jakarta. Ini merupakan hari libur yang menyenangkan. Nah kemudian masuk kepada soal, untuk nomor 1 sampai 70, pilihlah jawaban yang terbaik. Nah ini nomor 17, 17 sampai 20. Hari apa si penulis pergi ke Bogor untuk menghabiskan liburan akhir pekan? Nah tentu akhir pekan adalah hari Sabtu dan Minggu. Tentu di hari Sabtu mereka pergi ya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian, di mana si penulis menyewa sebuah sepeda? Yang A di hotel, B di kebun raya Bogor, C di taman topi, dan D di tempat jajanan. Jawabannya adalah B di kebun raya Bogor. Kemudian nomor 19, berapa hari si penulis habiskan untuk liburan tersebut? Jawabannya adalah 2. Ya, ikan biasanya 2. Kemudian, yang nomor 20, kita bisa menyimpulkan bahwa titik-titik. A, si penulis tinggal di Jakarta. B, tidak ada kolam remnang di hotel. C, si penulis pergi ke taman topi sendirian. D, taman topi adalah tempat yang penuh dengan topi. Jawabannya adalah A ya, sorry. Jawabannya A, yang bisa kita simpulkan bahwa dia itu tinggal di Jakarta. Kemudian, untuk nomor 21 hingga 25, isilah titik-titik dengan pas kontinius atau dengan pas simpel. Nah, ini nomor 21. Ini sudah saya buatkan. Nah, itu ini dia. Untuk nomor 21, ketika kami sedang makan siang, seorang penyanyi jalanan menyanyikan lagu favorit saya atau lagu kesukaan saya. Kemudian, nomor 22. Nah, ini dia. Ibu saya memanggil saya ketika saya sedang bersepeda mengelilingi kebun. Nah, nomor 23. Ini dia. Ayah saya sedang menonton televisi ketika kami datang. Kemudian, untuk nomor 24, telpon berdering ketika kami sedang makan malam. Dan nomor 25, matahari sedang bersinar ketika saya bangun pagi ini. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.